Kenapa? Ini adalah merupakan satu kezoliman. Jadi umat Islam yang faham dengan nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam ini, maka pasti dia tidak akan mau berbuat zolim. Seorang Muslim yang faham aturan, yang faham tentang prinsip pokok dari ajaran agama ini, maka pasti tidak akan mau melakukan tindakan teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah الذي أرسل Rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلى الله عليه وسلم على رسولك المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِتَّبَعَهُ دَاهُ وَهْتَدَى بِإِحْسَانِ أَلَى آلِهِ وَمِدْدِينَ yang berasal dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah ibn Amar رضي الله عنه beliau menyampaikan sebuah hadith dari Nabi صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول Aku mendengar baginda Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ Islam itu ditegakkan, didirikan atas lima hal شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ yang pertama bersyahadat mengucapkan أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ kemudian yang kedua وَإِقَامِ الصَّلَهِ mendirikan salat وَإِتَاءُ الزَّكَى menunaikan zakat وَصَوْمُ رَمَضَان berpuasa di bulan Ramadan وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَا نِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلَ dan menunaikan ibadah haji bagi yang memiliki وَحَجِّ الْبَيْتِ dan menunaikan ibadah haji ketika sanggup kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT hadis ini menyampaikan kepada kita tentang apa itu Islam atau dalam bahasa lain identitas keberislaman kita ini landasan pokoknya landasan dasarnya ditentukan berdasarkan kesesuaiannya dengan lima hal ini ketika kelima hal yang ada di dalam landasan pokok yang kemudian kita kenal dengan sebutan rukun Islam ini maka itu pasti Islam ketika ada satu saja yang kurang ketika ada satu saja yang tidak sesuai maka itu pasti bukan Islam kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT dari hal ini kemudian kita bisa menarik pelajaran yang sangat penting apa itu bahwa diantara pelajaran yang sangat penting diantaranya apa bahwa identitas itu eksistensi diri itu harus ada dan harus penting adanya sebab ketika kita tidak memiliki identitas diri atau dalam bahasa lain kalau kita tidak memiliki jadi diri maka kita pasti akan menjadi orang yang bingung kita ini siapa kita ini apa kita ini akan berjalan kemana maka kita pasti akan menjadi orang yang bingung Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam tentunya sangat berkepentingan menuntun kita mengajak kita mengajarkan kepada kita memberikan informasi kepada kita apa sesungguhnya identitas kita makanya di dalam wasiat yang selalu disampaikan oleh khatib pada saat berkhutbah ayat yang selalu dibacakan yaitu surat Ali Imran a'udzubillahiminasyaitanirrojim ya ayuhalladina amanuttaqullah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu sekalian kepada Allah walatamutunna illa waantum muslimun janganlah engkau mati kecuali engkau tetap sebagai seorang muslim nah pada saat ditanya muslim atau menjadi seorang muslim yang beragama islam itu apa batasannya hadith ini memberikan kepada kita informasi yang sangat tegas yang sangat jelas tidak abu-abu islam ini apa berdiri berdasarkan lima hal ini mengucapkan dua kalimat syahadat mendirikan solat menunaikan zakat berpuasa di bulan ramadhan berhaji bagi yang sanggup kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala lebih lanjut lagi masalah identitas diri ini kemudian diatur dan dijabarkan dengan lebih rinci yang rinciannya itu kemudian kita akan dapatkan pada dua landasan pokok apa itu Quran dan hadith dari situlah kemudian para ulama memberikan jabaran-jabarannya yang kalau di dalam kitab fikih yang kita kenal dalam dua bab besar di dalam kitab fikih yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah nah terkait dengan masalah ibadah masalah muamalah dia ada tatanan dan aturannya lebih spesifik ketika kita bicara tentang masalah ibadah ada hadith yang nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang membuat dari agama ini sesuatu yang tidak berasal darinya maka sesuatu itu pasti ditolak atau ada hadith lain yang tadi hadith yang diriwetkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim berikutnya hadith yang diriwetkan oleh imam Muslim barang siapa yang menunaikan suatu amalan yang tidak ada landasannya dari agama ini maka amalan itu pasti tertolak hadith ini dikelompokkan oleh para ulama lebih spesifik ketika berbicara tentang urusan ibadah atau dalam bahasa lain ketika bicara tentang urusan ibadah ta'abbudi itu tidak bisa tidak pasti ditolak jadi kalau ada yang bukan dari urusan agama ini maka pasti ditolak contohnya apa contohnya tentang doa doa itu urusan ibadah kenapa dia disebutkan urusan ibadah doa itu apa permohonan dari seorang hamba kepada ropnya kepada Tuhannya ini urusan apa urusan ibadah ketika hal ini dilakukan Tuhannya harus jelas Islam menyebutkan kepada kita siapa Tuhan kita Rabbun Allah Tuhan kami adalah Allah seorang muslim ketika ditanyakan siapa Tuhannya dengan pasti setiap muslim akan menjawab Tuhannya adalah Allah nah ketika ada usulan doa berbagai macam agama doa untuk semua agama ini sesungguhnya apa yang terjadi inilah sesungguhnya sebuah perkara yang akan merusak identitas dari agama itu sendiri yang merusak jati diri dari agama itu sendiri karena apa masing-masing agama memiliki aturannya sendiri-sendiri memiliki ketentuannya sendiri-sendiri kita tidak usah bicara tentang agama lain bicara tentang Islam kita memiliki aturan yang sangat tegas kalau bicara tentang lintas agama Tuhannya macam-macam Islam mengajar kita mengajarkan kepada kita la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah ketika kemudian diusulkan bahwasanya ini doa untuk semua agama maka kita sebagai seorang muslim pasti tidak boleh pakai karena alamatnya tidak jelas nah sekali lagi ini kemudian justru merusak jati diri dan harga diri dan eksistensi dari masing-masing agama itu sendiri kalaulah kita misalnya berkeinginan untuk mengharmoniskan hubungan dari masyarakat yang beragam yang beragam macam agamanya ini mestinya jangan masuk dari usulan yang seperti ini Islam sangat menghormati orang-orang yang ada meskipun agamanya berbeda-beda contohnya bagaimana dalam hadith Nabi SAW menyebutkan irham sayangilah man siapa saja fil ardi yang ada di muka bumi ini irhamu man maka yang di langit pasti akan menyayangimu ungkapan man siapa saja ini ini mencakup siapa mencakup orang Islam dan mencakup orang yang bukan Islam jadi kalau kita ingin agar supaya masyarakat Indonesia yang ragam macam agama ini kita ingin mewujudkan persatuan dan kesatuan mestinya jangan mengutik-utik urusan agama karena urusan terkait dengan doa ini urusan yang terkait sekali dengan bab akidah yang tidak bisa dicampur adukkan kalau sudah masuk ke sini maka yang akan terjadi justru masing-masing agama itu akan tersinggung karena masing-masing agama memiliki apa nilai sakralnya sendiri apalagi Islam kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala menjawab problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat menjawab perselisihan dan konflik yang terjadi di antar umat beragama solusinya jangan sampai kita mencari sebuah jangan sampai kita membuat suatu permasalahan atau melakukan sesuatu yang ujungnya justru akan berujung kepada timbulnya permasalahan baru kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Islam sangat tegas menyampaikan kepada kita tentang tadi masalah apa kasih sayang sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini maka yang di langit pasti akan menyayangimu ini landasan pertama kemudian yang kedua di dalam hadith kudusi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan inni inni harramtu zulma ala nafsi falat alamu kata Allah aku mengharamkan perbuatan zulim atas diriku maka janganlah kamu sekalian saling mengzolimi implementasi dari hal ini apa di dalam sejarah kita bisa melihat misalnya suatu ketika terjadi sengketa antara siapa antara sahaban Ali bin Abi Talib dengan siapa dengan seorang Yahudi tentang masalah apa tentang masalah baju besi sahaban Ali bin Abi Talib menyatakan bahwasannya baju besi ini adalah miliknya baju besi ini ada di tangan siapa di tangan orang Yahudi orang Yahudi mengatakan baju besi ini tidak baju besi ini adalah milik milik saya ketika hal itu disidangkan sahaban Ali bin Abi Talib tidak sanggup menyampaikan bukti kepemilikan dari apa dari baju besi tadi karena baju besi tadi ada di tangan si orang Yahudi hukum asal dari kepemilikan adalah barang itu di tangan siapa dulu kemudian diiringi dengan bukti dan saksi sahaban Ali bin Abi Talib tidak bisa memberikan bukti dan tidak bisa mendatangkan saksi akhirnya pada saat itu pengadilan pengadilan itu dikuasai oleh siapa? oleh umat Islam karena sahaban Ali bin Abi Talib tidak mampu memberikan bukti dan tidak mampu mendatangkan saksi akhirnya yang dimenangkan siapa? yang dimenangkan adalah orang Yahudi kalau sekiranya sahabat Ali mau berkeras mengatakan ini baju milik saya bisa saja tapi beliau tidak mau melakukan itu karena apa? beliau tahu bahwasannya ini adalah satu kezaliman kezaliman meskipun beliau berkuasa pada saat itu tapi beliau tidak mau memanfaatkan kekuasaan itu untuk mengambil baju besi tadi kenapa? di dunia beliau mungkin mampu mengambil hal itu mampu melakukan hal itu tapi beliau tahu bahwasannya hal ini nanti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu ini adalah merupakan satu kezaliman jadi umat islam yang faham dengan nilai yang ada di dalam ajaran agama islam ini maka pasti dia tidak akan mau berbuat dolim seorang muslim yang faham aturan yang faham tentang prinsip pokok dari ajaran agama ini maka pasti tidak akan mau melakukan tindakan teror seorang muslim yang faham akan hak dan kewajibannya maka pasti dia akan tahu bagaimana cara di dalam menyelesaikan beragam macam perkara karenanya kemudian ke muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang terjadi di tengah masyarakat lintas suku lintas bangsa lintas agama itu tidak bisa diselesaikan dengan mencampur adukkan agama ini pencampur adukkan agama inilah yang kemudian inti pesan dari diturunkannya surat al-kafirun di akhir ayat dari surat al-kafirun Allah katakan lakum lakum dinukum waliyadin orang-orang musyrik mekah pada saat itu mengusulkan kepada baginda Nabi untuk mewujudkan persatuan diantara masyarakat Quraysh kalau kita memakai bahasa sekarang bagaimana wahai Muhammad kalau setahun engkau menyembah Tuhan kami di tahun berikutnya kami akan menyembah Tuhan di dalam surat al-kafirun ini pula yang ditolak oleh Allah dengan tegas a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim qul ya ayuhal kafirun katakanlah wahai orang-orang kafir la a'budu ma ta'budun aku tidak menyembah apa yang kamu sembah wala antum abiduna ma a'bud dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah wala ana abidum ma abattum aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah wala antum abiduna ma abud dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah lakum dinukum wal yadin bagimu agamamu dan bagiku agamaku urusan doa itu urusan agama tidak bisa kita bermain-main tidak bisa kita kemudian mencampur adukkan urusan ini ini adalah masalah pokok ini adalah masalah prinsip ini adalah masalah jati diri kenapa dikatakan masalah jati diri karena ini bicara tentang siapa Tuhannya kepada siapa kita berdoa ketika kita sebagai seorang muslim yang menegaskan prinsip la ilaha illallah ketika dikatakan untuk menggunakan doa beragam macam agama kepada siapa Tuhan ini yang pada akhirnya menjadikan kita kehilangan harkat dan martabat kita kehilangan jati diri kita nah penetapan jati diri ini tidak lintas tidak lantas menjadikan kita menjadi orang yang sembrono tidak karena sekali lagi tadi apa Islam sangat tegas memberikan panduan bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang-orang lain bahkan di dalam sebuah hubungan keluarga si anak menjadi muslim orang tuanya tidak beragama Islam si anak tetap diperintah untuk menghormati siapa orang tuanya meskipun apa meskipun beda beda agama jadi urusan menghormati jangan sampai tata caranya di campur adukkan dengan memasukkan urusan agama kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai pada saat penyelesaian urusan-urusan sosial kemasyarakatan itu kemudian dirusak caranya Islam sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat selama beliau hidup di kota Madinah bagaimana keragaman keberagaman itu dijalani bagaimana santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tetangganya bagaimana santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tamunya dalam hadith bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyangkut kenapa siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya nah kalau kita bicara tentang tamu yang jadi tamu itu siapa apakah hanya orang Islam saja tidak orang yang bukan Islam bertamu ke tempat kita harus dimuliakan berapa banyak tamu yang bukan beragama Islam yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sambut dengan lapang dada jadi jangan sampai kita memahami ini secara salah jangan sampai kemudian ketika kita berkomitmen dengan nilai ajaran kita kemudian kita dicap sebagai fundamentalist tidak komitmen kita dengan apa yang ada di dalam agama ini menunjukkan inilah kita jati diri kita sama seperti apa ini ada laki-laki ini perempuan ketika seorang laki-laki mengatakan saya laki-laki ketika seorang perempuan mengatakan saya seorang perempuan adanya laki-laki adanya perempuan ketika mereka masing-masing menegaskan jati dirinya apakah mereka dicap fundamentalist tidak bisa laki-laki ketika meniru perempuan dia jadi bencong perempuan ketika meniru laki-laki tidak jelas jati dirinya penukuhan jati diri jangan jangan sampai dibenturkan problem yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan seorang suami dan istri itu problemnya bisa jadi saja terjadi tapi tidak lantas seorang laki-laki kemudian apa memaksa dirinya seperti seorang perempuan untuk menyelesaikan permasalahan tidak begitu ada tata caranya ada panduannya Islam memberikan kepada kita semua hal itu dalam panduan yang sangat-sangat hebat dan sangat-sangat luar biasa dan sejarah telah menurunkan bukti yang sangat hebat tentang masalah itu dan tinggal kita menggalinya dan mengulasnya dengan lebih dalam nah problem sosial yang kita hadapi dalam kehidupan sekarang ini ini memang adalah problem yang kita perlu kaji secara utuh dan integral jangan sampai kemudian problem yang 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 beragam ini kemudian diselesaikan dengan cara yang yang parsial dan tidak fundamental contoh lebih lanjut yang menunjukkan bagaimana hebatnya perjuangan dari umat Islam dan tokoh ulaman Islam contohnya apa mosi integral yang digagas oleh siapa oleh Allah Ya Raham Muhammad Nasir oleh Almarhum Ustaz Muhammad Nasir padahal beliau pada saat itu menjadi apa pemimpin partai berkuasa pada saat itu partai apa masyumi tapi mosi integral penyatuan NKRI itu disitu kalau lah sekiranya apa namanya beliau bertindak egois tidak akan seperti ini jadinya negeri nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi urusan agama dengan urusan sosial ini adalah urusan yang berbeda penyelesaiannya tentu dengan cara yang juga berbeda dan ada tatanannya jangan kemudian dicampur adukkan karena pencampur adukkan urusan ini justru mengacaukan segala-galanya inilah saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan kita atas setiap dosa dan kesalahan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita semua menuju keberkahan hidup dunia dan akhirat kita akhiri subhanahu wa bihamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa bihamdik subhanahu wa bihamdik subhanahu wa bihamdik